Pemirsa melonjaknya kasus COVID-19 di kota Cimahi berimbas pada ketersediaan pemakaman khusus jenazah COVID-19 kian tersisa 80 lubang pemakaman yang disediakan untuk jenazah COVID-19 oleh pemerintah kota Cimahi. Lahan pemakaman khusus COVID-19 di kota Cimahi tinggal menyisakan 89 lubang. Jumlahnya kian menyusut seiring terus meningkatnya kasus kematian akibat COVID-19. Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Cimahi, total sudah ada 319 jenazah yang dikebumikan menggunakan protokol pemakaman COVID-19 yang tersebar di sejumlah tempat pemakaman umum. Seperti di TPU Muslim Cipageran, TPU Lewigajah, dan TPU Lebak Saat. Dari 89 lubang tersebut hanya tersisa di TPU Lebak Saat, Blok C Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi. Yang memang pemakaman di kota Cimahi ini khususnya di Lebak Saat, itu sampai dengan kemarin, itu tersisa 89 makan. Tersisa. Nah ini seandainya tadi sehari rata-rata lima saja, ini sudah ada mungkin 14-15 hari ke depan. Sedangkan 14 hari ke depan ini sudah tidak ada lagi di COVID-19. Hingga kini petugas pemakaman untuk dinasah COVID-19 kewalahan karena dalam setiap harinya rata-rata bisa menggali lubang 5 hingga 13 lubang makam. Pemerintah Kota Cimahi akan mencari pemakaman baru COVID-19 di wilayah Gunung Bohong, Cimahi. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV Pemerintah Kota Cimahi